Intro Bilitan Hisbullah mengonfirmasi kematian seorang komandan seniornya akibat diserang pasukan Israel Korban penapa Talib Abdullah, pemimpin divisi regional Hisbullah di Lebanon Selatan Abdullah terbunuh dalam serangan udara Israel di kota Jawa Ia pada selasa 11 Juni malam Kota tersebut hanya berjarak sekitar 25 km dari perbatasan Israel Surat kabar Al-Akhbar yang berafiliasi dengan Hisbullah melaporkan Setidaknya 4 orang lainnya tewas dalam serangan tersebut Sementara sumber keamanan lebaran mengatakan kepada Reuters bahwa 3 anggota Hisbullah lainnya Juga tewas dalam serangan itu Dalam pernyataan resminya, Hisbullah menyebut Abdullah terbunuh di jalan menuju Yerusalem Istilah ini sering dipakai untuk menggabarkan para pejuang yang gugur membela Palestina Ada pun serangan yang menewaskan Abdullah terjadi setelah 80 progen dari Lebanon ditembakkan ke Israel Bahkan baku tembak antara pilihan Hisbullah dan pasukan Zionis di perbatasan terjadi sepanjang hari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!